Tingginya harga kedelai sejak beberapa pekan terakhir membuat kooperasi Prajintao Tempe Cabang Cirebon Jawa Barat mengalami kekurangan stok. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah Kabupaten Cirebon segera menyiapkan sejumlah langkah diantaranya membuat pengajuan permohonan penambahan stok kedelai ke pemerintah pusat. Kenaikan harga kacang kedelai impor akibat melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika membuat stok kacang kedelai di sejumlah pasar di Kabupaten Cirebon mulai mengalami kekurangan. Sejak harganya naik 2.000 rupiah per kilogram, pasokan untuk komoditas ini juga ikut berkurang. Di gudang kopti Cirebon yang biasanya mampu menyediakan hingga 20 ton kedelai saat ini hanya memiliki 5 ton. Sementara kebutuhan kedelai untuk Prajintao Tempe di Kabupaten Cirebon mencapai 4 hingga 6 ton kedelai per hari. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui dinas perindustrian dan perdagangan sudah berusaha mengatasi kelangkaan kedelai di pasaran dengan melakukan pengajuan ke pemerintah pusat. Selain itu pihaknya juga akan melakukan peninjauan ke sejumlah distributor terkait kelangkaan kedelai ini.